Hai teman-teman kembali lagi di channel gua di channel Adnan Fauzi jadi kali ini kita konten Harveston lagi nah disini kita gue pengen ngasih tahu ke kalian bahwa gue sudah menemukan raw gold ore jadi pada kedalaman berapa sih kalian bisa nyari raw gold ore Oke jadi langsung aja gua menuju eh salah-salah ini menuju menuju saltmon tambang antik Oke let's go Oke teman-teman jadi gua sudah sampai nih di kata banget jadi langsung saja gua masukin Oke masih banyaklah kertas lepotnya nah teman-teman jadi gua udah nyoba nih HP 1334 jadi ke kalian itu kalian bisa ada apa ya langsung dapet raw gold itu pada kadeleman 1257 atau 1287 meter nah jadi kalian bisa dapet di kadeleman segedia untuk mencapai raw gold ore jadi raw gold ore itu apa namanya ya eh syaratnya itu kalian harus upgrade pickaxe kalian ke silver pickaxe jadi biar cepet gitu teman-teman anak karena lihat aja kalian bisa lihat kan tiga kali eh empat kali kalian tempat baru bisa dapet satu gold ore jadi gitu ya teman-teman pada kelemahan berapa akan bisa mencari dan syaratnya seperti apa ya jadi gitulah pk skala pickaxe kalian harus kalian upgrade dulu ke silver pickaxe baru kalian bisa langsung menambang di kadeleman 1287 atau 1287 meter di tambangan tingginya Oke Oke teman-teman jadi kita ke konten selanjutnya Nah di sini gua kan sudah apa-apa nih eh musim ya si bukan tahun kedua spring jadi udah mesin semi dong jadi pengen gua kasih tahu jenis ikan apa aja sih yang bisa keadaan pancing atau cari pada mesin semi kayak gini jadi langsung saja ya kita cari jadi gua mulai dari pantai dulu dari pantai nanti kita ke atas-atas Oke langsung saja eh di sini gua belum upgrade ya teman-teman kancingan gua jadi adanya dulu Nah kita mulai dari daerah pantai daerah pantai di sebelah sini dulu tadi kita ke samping kiri Aduh macet Hai untuk aja oke jessy kan apa aja oke jadi iklan sauri Oke jadi daerah di pantai bawah itu ikan sauri ya jadi ikan sauri itu orang-orang musim musim apa namanya semia atau enggak apa ya autumn atau winter gitu Hai kita coba dulu di sini bakal masih sama Hai Oh parts Oke teman-teman jadi ada dua jenis ikan yang bisa kalian ikan dari nih di daerah bagian pantai itu sauri atau enggak percet kita cari sini ya Apakah sport atau sorry atau masih ada tiga satu lagi jenis ikan Oke ikan sudah menangkap mimpanya tinggal kita eksekusi Oh part teman-teman Oke jadi bagian sini word sedangkan bagian sini sauri Oke jadi kita langsung ke daerah sini bis pantai bagian key Hai jadi di sini ini nah kau eh gua kasih temen-temen ya di sini tuh tempatnya karena kongsa mermit main ya kalau gitu ya jadi dia muncul ketika musim hujan aja ya ketika hujan aja dia bakal muncul di sini oke Hai Oke kita harus aja di sini pancing Hai jenis ikan apa aja nih yang bisa kita dapat di pantai bagian krik hai hai oke kan sudah menaam makin banyak dapat herring Oke begitu begitu oke teman-teman jadi Hai jenis ikan herring sini ya oke oke jadi tempat bagian kiri apa namanya di pantai eh pantai ini nah sih kalian bisa dapat jenis ikan herring oke jadi kita kebalik ke pantai Hai dari pantai nah nanti kita mau di bagian sini rumah lah nah bagian sini rumah jadi bagian teman-teman jadi satu sungai sini ke sini-sini tuh pasti sama Oke oke gitu teman-teman jadi udah sampai di bagian sisi nih sisi bagian sini kiri bagian lahan rumah kalian dah jadi kan apa aja jadi sikan apanya kita akan nggak bisa kita tangkap gue mulai dari sini ya pasti sama Allah satu jalur sungai itu masih sama teman-teman jenis ikan ya Hai biasanya ya kalau satu atau dua ikan lah sama jadi ikannya crescup Oke jadi ke sini kriscap bagian sini sampai di sini Oke biasanya sama sih masih masih oke Siaja deh bagian sisi teman-teman bagian sini rumah bisa sama ostaga cara mencet sini nah Hai biasanya sih crescup juga jadi kan crescup Oke kan sudah udah makan umpannya tinggal kita finishing saja Oke oh yes Oke teman-teman jenis ikannya itu ada dua di bagian samping rumah lahan kalian dan Sam dan kiri lahan kalian di sini atau jenis dua ikan itu tadi kriscap dan des oke kita ke next tempat mancing lagi Oke temen-temen gua sudah sampai di bagian sisi bagian bawah apa namanya kota ya jadi langsung saja nah ini ada tempat kebangan ikan Oke apa yang bisa kita dapat nih Oke kan sudah memakan umpannya tinggal kita finishing saja ya Oke nice one-anjai dapatnya ngampas itu juga kita di tempat samping aja deh malah dapat ngampas ya aneh-aneh yang salah nah kok itu gitu ya temen-temen malah dapat sampah-sampah laut Oke ikan sudah memakan nah umpannya Hai tepatnya Oh lele cuy luce karena itu sudah bener-bener sama ya daerah bawah sini jenis apa ya apakah masih sama tuh ada satu sampai dua jenis ikan ya temen-temen bagian bawah kota sisi bawah kota Oke aku masih sama cuy masih sama temen-temen Oke karena jadi satu jenis satu jalur selesai ini sampai di sini tuh kira-kira Lodge atau ikan lele lah jadi gua pengen pindah sini apakah masih sama satu jalur ini let's go Oke kita sudah sampai bagian sisi timur ke bagian kotak komacing disini aja Masa jauh-jauh ya Hai hmm apakah masih siapa lelep bakal bukan hai 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 mantap kita pindahkan ada atas di sini dong nice jadi gua masing di tempat keburan orang-orang daulit ini Hai Oke kan sudah memakan umpannya tahan kita finishing nice one silver cap wadu temen-temen jadi bagian sini big headcap sama silver cap Hai Oke jadi pada musim semi karena rata-rata dua jenis ya temen-temen Oke kita ke bagian bawah Oh ya enggak bisa cuy lupa deh jadi kita ke bagian sini bagian kolam eh ada danau ini oke kan sudah memakan umpannya tahan-tahan kita finishing udah Oh big headcap temen-temen jadi satu satu kolam ini di Eastern Town ah tiga ya dua-dua jenis jadi bagian atas sini itu tadi itu big headcap sama silver cap ya mau salah ya Hai Oke teman-teman kita pindah objek mancing apa tetap mancing kita karena gua belum sampai ke Oks nosotan jadi kita ke sini bagian atas kita ke tempat teribadah satu ini tiktik oke kita mulai dari sini sisi bawah hari danau ini nice Hai sedang pada apa ya kira-kira ik oke kan sudah memakan umpannya temen-temen yo itu apa ya belok Oke jadi teman-teman saya coba bagian atas kita coba dulu teman-teman bagian atas nah ada kembangan ikan ya di tempat air terjun kecil apakah masih sama atau ada dua jenis ikan jenis ikan Oh sama aja teman-teman tepatnya iyal jadi bagian danau ini terus air terjun kecil logisinya bagian situ jenis ikannya iyal jadi kalau kalian ingin mencarinya kalau jadi ikan itu di musim sembi ini sekarang jadi di daerah pik nah oke selanjutnya gua ke gua misterius let's go nah teman-teman gua sudah sampai di gua misterius jadi gua ngambil tempat di tingkat 10 ya Oke nanti ada kebangan air nah ada ikan-ikan yang sedang melocot-locot standarnya bisa pilih pancing let's go uban udah gua tebar Oke bentar-bentar-bentar ikan sudah memakan jangan sampai oke Wow jenis ikan garalanta jadi pada gua misterius ini jenis ikan garalanta yang bisa kalian pancing ya teman-teman jika kalian pengen mencari jenis kan garalanta pada musim sembi kalian bisa menuju ke gua misterius Oke kita ke tempat selanjutnya nah teman-teman ini tempat terakhir gua yang bisa cari ya itu je tempat mancing ini tempat guild nah sini nih ini paling susah asli kalau kalian mancing jadi gua bakal skip kalau terlalu banyak gagalnya jadi langsung saja ke haa apa namanya angkaman gua yang berhasil let's go percobaan gua dua-dua teman-teman dapat ikan kapelin jadi ikan yang berada di guild ini jenis ikan kapelin ya teman-teman amper 21 kali percobaan teman-teman baru bisa dapat itu hoki banget jadi eh gitu ya teman-teman untuk jenis ikan apa aja pada musim semi atau spring ya di harvest town yang bisa kalian cari Oke segitu udah teman-teman nah konten gua pada kesempatan kali ini bagi-bagi kalian Hai suka video guys jangan lupa like comment ya jadi segitu aja teman-teman bye-bye